oke bang da assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah jadi bagaimana rutinitas kita kalau setiap tali ada domba baru masuk ataupun kita ingin memandikan domba ternak di kandang kita lembu ataupun kambing lain dan sebagainya yang ada di kandang ini nah jadi kita itu memandikannya dengan menggunakan selang seperti ini saja dan kebetulan memang di kandang ini setiap bloknya itu sudah ada kerannya jadi tinggal buka kerannya pasang selang jadi kita tinggal siram-siram seperti ini saja boleh pakai sabun boleh saja begini langsung ataupun boleh juga kawan-kawan pakai brus ya disikat nah tapi kalau kita begini saja sudah cukup yang penting dimandikan nah jadi manfaat domba kambing dimandikan itu ada ya kan kawan yang terutama bersih dan untuk kesehatannya itu jauh lebih baik lah kalau kita lihat dari sini ya itu disitu bulu dombanya kan kotor banget ya ketika kita semprot seperti ini saja dia sudah luntur putih dia nah jadi kita siram-siram seperti ini saja jadi kan kawan jangan takut masuk angin jangan takut dombanya sakit ya justru ini malah dombanya nanti sehat karena bulu yang kotor ini membuat domba ini gatel dan menurunkan mood makannya jadi kalau kita mandikan sudah pasti dia bersih lebih fresh lah ya kan kalau masalah bulu bulu ini cepat kering kan kawan karena suhu badan domba ini cukup panas ya tidak seperti kita ini cukup panas banget makannya walaupun bulu tebal dia cepat kering dan satu pesan saya yang penting saat memandikan itu di pagi hari kalau bisa dia baiknya itu di bawah jam 10 lah mau jam 9, mau jam 8, mau jam 7 boleh dan yang terpenting cuaca panas hari ini cuaca kebetulan memang panas ya jangan cuaca mendung kenapa bang kalau cuaca mendung apakah tidak boleh dimandikan boleh saja bang dah karena ketika kita memandikan seperti ini pasti lantai akan basah karena lantai juga kita siram supaya dia itu lebih bersih ya lebih fresh nah jadi kalau misalkan kita memandikannya itu waktu mendung ataupun hujan dia yang terjadi akan terlambatnya ini apa namanya pengeringan di lantai ini bisa-bisa dianya ini apa yang terjadi yang terjadi dianya ini lantainya lembab lembab yang berkepanjangan ini yang bahaya bisa membuat dombanya itu mau masuk angin ataupun nanti ada kurap, nyakit kulit dan lain dan sebagainya intinya harus yang panas lah cuacanya hari ini kan nah jadi selain menyiram-nyirami dombanya kita siram juga sekalian lantainya ini biar supaya bersih nah jadi kalau dia bersih akan menghasilkan domba yang sehat yang terutama bulu ya kan kawan ini bulu domba kalau disiram dianya akan bersih maka dari itu siram-siram saja seperti ini jadi kalau tidak memakai sabun ataupun tidak di brush gak apa-apa siram-siram saja seperti ini ya kurang lebih seperti inilah ini hanya tutorial karena kawan-kawan kita peternak banyak juga yang tanya bang cara mandinya gimana kan itu sih apakah ditarik satu-satu di brush mungkin kalau domba-domba kesayangan mungkin bisa lah ya kan di brush pakai sabun digosok kalau satu wekor-wekor lima ekor kebawah ya kan tapi kalau udah domba sebanyak ini ya kita harus memandikannya seperti ini ya Alhamdulillah bersih dombanya juga sehat-sehat nah jadi manfaat memandikan domba ini bukan hanya dombanya bersih dan sehat ya kan kawan kalau sudah bersih sehat yang pastinya dombanya lebih bagus untuk perkembangannya yang terutama perkembangan makannya perkembangan mood makannya jadi kalau dia bersih dia mood makannya lebih terbuka lebih besar nah kalau mood makannya bagus pasti dombanya gemuk kalau dombanya gemuk selera kawinnya itu besar nah jadi gak ada istilah domba lama berana lama kawin asal pejantannya itu produktif aja pasti cepat dan anak-anaknya pun cepat besar susu induknya bagus siram-siram seperti ini aja jangan takut masuk angin ya kan kawan nah jadi domba ini paling pintar untuk mengeringkan badannya sendiri ya ataupun bulunya sendiri dia itu kalau basah banget terasa berat badannya itu dikibatkan kan kawan dikibat-kibatkan seperti yang kita lihat di hadapan kita ini ya dikibat-kibatkan sama dia nah pokoknya kawan-kawan siram saja sampai warna bulunya itu berubah menjadi bersih ya suhu badan panas dan cuaca hari ini cukup panas lantai pun cepat kering dia kalau lantai cepat kering dia tidak menjadi apa ya suatu masalah lah untuk domba di kandang karena domba kandangan itu yang terutama kandangnya kan kawan jangan sampai kandangnya itu lembab apalagi basah ya maka dari itu kita pilih cuaca yang bagus untuk tujuannya biar tidak lembab yang berkepanjangan nah ini kita lihat disini ya dia pintar banget tuh ngibat-ngibatkan airnya biar supaya cepat kering kibat-ngibatkan dia tuh semua selamat menikmati 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 Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati